di bagian atas jadi tinggal 5 cm di bagian atas ini dinding bagian atas ini 12 cm 12 cm ini panjangnya 1 meter 50 jadi lebih pendek daripada badun bawah nah untuk lantai atas ini terakhir ini kita gunakan 8 cm oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman teman ya pagi hari ini kita mau membuat nisan warna hijau ini baknya kita sudah siapkan ukuran baknya kemarin 1 meter 60 1 meter 58 panjangnya untuk lebarnya 6 58 juga jadi nanti bisa 60 untuk lebarnya untuk panjangnya jadinya 1 meter 60 juga bertingkat teman teman ya ini merendupkan yang biasa biasa kita mau coba bertingkat ini sengaja sengaja saya kasih lihat besinya supaya biar kalian tahu ya nah ini ada besi jadi dalam bak jadi dalam bak ini ada besi dalam bak ini ini ada besinya dan kerapnya kita perlukan di gadus untuk tiga tingkat ini gadus jagangnya terselah kalian ya penting ada pesanan ini itu kebanyakan ini kubunya sudah kita siapkan untuk satu kotak teman teman ya kotak kubu 15 teman teman ini namanya di gadus kita buat 3 tingkat kacian dan alat kotaknya alat lain lain ini kita tutup dulu daknya ya ini bisa dibongkar teman teman ya ini kita gunakan bahan bekas dari pelabun WPC untuk tangan oke seperti apa teman teman teknik tekniknya ini musim hujan jadi agak basah tapi bagus ya teman teman ya jangan terlalu kering baknya mungkin kalau terlalu kering udah retak tapi terlalu basah juga gak kering kering bahaya juga oke seperti apa kelanjutannya silahkan simakasi teman teman ya oke kalian yang belum subscribe subscribe dulu teman teman ya supaya konten kita tanpa berkembang jangan lupa komennya kalau tutur jadi dibagikan yang sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah mendukung channel kami yang sudah menyimat tekan becahkan selamat malam kalau nontonnya lagi posisi malam selamat pagi kalau nontonnya pagi dan selamat siang dan selamat siang ke kalian yang nontonnya siang oke ini pesanan dari bapak siapa kemarin saya lupa juga jadi warga skip tapi di puncak inilah makamnya selamat menyimat teman teman ya ini yang 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 pertama ini teman teman dari bagian kepala kepalaan kalau kita masang lantai keramik itu yang bisa nyari dari pertama bagian untuk kepalaan kalau sudah dapat kepalaan sudah enak semua tengahnya pakai gubos segalanya apa putra putra apa putra apa putra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati anak selamat menikmati 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 bagian atasnya fungsinya jadi badan yang atas sama yang bawah itu bisa diangkat dan jangan menyatu dia supaya jangan menyatu antara badan atas dan bawah Oke sekarang kita bisa untuk ngemal bagian atas teman-teman ya masih panjir teman-teman ya ini badan nomor dua ya dus harus ada mal seperti ini ini untuk penahan nanti kita langsung pasang tempel keramik dan nantifikasi besi seperti ini ini jangan dipaku teman-temannya kita salah pasang isolasi pening nanti langsung dibuka ini nanti bisa ini oke lanjut kita tempel teman-teman aduh sayang sekali teman-teman ya tadi baterainya habis jadi nggak sempet ngevideo ke yang ini masih blemout nah ini tadi masih ada jadi kita di sini oke tipis-tipis aku disini kita kasih besi besi 8 tono kumpet sekarang hari kalau nggak dikasih besi kita lap lagi lap Hai kering baru pasang atasnya ketiginya 12 seanti teman-teman ya oke kita selamat saja agar ketahuan bengkok-bengkok enggak ya ini lantai terakhir yang paling atas orang hujan ini dipasang papan seperti ini ya orang hujan itu sudah dikasih tarikan nanti kita mau kasih pola waktunya biar mudah ngangkatnya enggak terlalu kerat tapi kita kasih usi teman-teman selamat menikmati 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 ini yang lijo kemarin mau kita ana teman-teman sebelum dinat kita bersihkan dulu ya ratat semuanya biar enggak perlu lewat jadi lepaskan disini kita pasang lagi bersih ke benar-benar benar-benar bersih semuanya bekas isolasi kemarin kan disini ada nih nih kita buang dulu yang berbekat-bekat seperti ini nah kita krek-krek dulu supaya enggak berbekat nantinya ini biasanya seperti ini nanti berbekat ya kita bersihkan dulu kita lop-lop dan kita mah kenat-kenatnya kita gunakan warna hijau jadi kalau hijau ketemu hijau tuh nanti bagus kalau pakai hitam itu memang garang tapi tetap warna yang bagian ini temen-temen nah ini jangan dinat ini nanti mau dilepaskan nanti bisa dilepas yang sini jangan dinat sama yang sebelah di sini ini jangan dinat ini ini kita kita nak teman-teman ya aku beli mo beli mo beli mo beli mo beli mo beli mo beli Hai ini tanpa yang sudah dilakukan ngomor beli mo 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 gelap Hai 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 oma orang-orangnya individu ih Hai dapat tapi enggak semua nisannya teman-teman ya proses terakhirnya sudah selesai finishing bagian ini teman-teman ya untuk bagian ini tolong jangan di skip teman-teman ya panjang kesana panjang kesana itu 1,60 jadinya panjang ini tingginya 20 cm pakai gramik ukuran 25x20 jadi panjang kesana ini itu 1,60 untuk lantai lantai kita gunakan 6 cm kemarin ini ketumpuk dengan bagian atas jadi tinggal 5 cm bagian atas ini dinding bagian atas ini 12 cm ya 12 cm ini panjangnya 1,50 m jadi lebih pendek daripada badan bawah nah untuk lantai atas ini terakhir ini kita gunakan 8 cm untuk bagian kepala bagian kepala untuk panjang kesininya 25 cm tinggi depannya itu 7 cm tinggi belakang 20 cm oke untuk tembar ringan seperti ini teman-teman ya lebarnya ke sana lebarnya ke sana 30 33 cm kita gunakan nama ukuran 20x30 ukuran namanya oke seperti itu teman-teman ya untuk bagian dalam ini teman-teman ya bagian dalam ini kita gunakan 5 cm jadi kesimpulannya untuk nisan jenis ini kita perlukan 3 dos keramik 1 saksemen 3 2 batang besi besi kecil teman-teman ya untuk seorang bug untuk bug ini sama bug ini kita co jadi sistem seperti ini bisa diangkat oke seperti itu teman-teman ya untuk video kali ini terima kasih jangan lupa like subscribe dan komen